Halo Sobat Petani Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di youtube channel Petani Kreatif tentunya pada video ini Petani Kreatif akan berbagi sesuatu yang sangat spesial ya hari ini bagaimana trik rahasia membuat pupuk super dasar hanya dari bermodalkan air cucian nasi bansu teman teman nah nasi bansu ini saya rasa teman teman sudah tahu semua ya nasi yang biasa karena terlalu lama kita simpan pada akhirnya tidak layak untuk kita konsumsi namun setelah tahu ini teman teman tidak akan membuang atau menyanyiakan nasi bansu ini karena ini bisa kita jadikan pupuk super dahsyat nantinya yang membuat teman teman tidak perlu lagi untuk membeli pupuk nah berkaitan dengan harga pupuk yang semakin langka dan semakin mahal pada video ini petani kreatif akan berbagi video yang sangat bermanfaat bagi teman teman kesemua oke buat teman teman yang ingin tahu silahkan disimak videonya sampai akhir jangan di skip skip teman teman karena akan rugi banget buat teman temanku semua jika nge skip video ini teman teman akan ketinggalan bagaimana proses super mudah pembuatan pupuk hanya bermodalkan dari air cucian nasi bansu ini nah silahkan simak videonya sampai akhir namun sebelum kita lanjut ke tutorialnya alangkah baiknya teman teman dukung terus dengan cara like dan subscribe aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar di setiap saya upload video teman teman tidak ketinggalan notifikasi oke sobatku semuanya jadi kita akan lanjut bagaimana meracik pupuk super dasar hanya dari bermodalkan air cucian nasi bansu teman teman nah untuk nasi bansu ini saya kira teman teman sudah tahu ya nasi bansu ini biasanya nasi yang sudah tidak layak untuk kita konsumsi karena kita terlalu lama menyimpan sehingga menyebabkan terjadinya bansu oke jadi setelah teman teman tahu ini mungkin teman teman tidak akan pernah menyiapkan air cucian nasi bansu lagi teman teman karena dari modal air cucian nasi bansu ini bisa kita dapatkan pupuk super dasar yang nantinya membuat teman teman tidak perlu melakukan pembelian pupuk ya namun kita bisa mendapatkan pupuk super dasar hanya dari bahan bahan sederhana seperti ini namun tidak hanya itu saja karena masih ada campuran lain yang akan kita lakukan untuk membuatnya menjadi pupuk super dasar yang nantinya akan menjadi sangat bermanfaat teman teman nah setelah tahu ini teman teman tidak akan perlu membeli pupuk lagi karena ini bisa jadi pupuk super dasar nantinya ada bahan lain yang akan kita campurkan dengan air cucian nasi bansunya ya ini kita akan menggunakan micin seperti ini teman teman dan juga garam kasar nah jadi ini tidak perlu kita fermentasi lagi nantinya ini bahkan bisa langsung kita aplikasikan pada tanaman oke jadi silahkan buat teman temanku yang ingin tahu tonton videonya sampai akhir jangan di skip skip agar nantinya teman teman tidak gagal paham karena rugi banget buat teman teman yang skip video ini teman teman ketinggalan cara dan proses super mudahnya untuk membuat pupuk super dasar dari air cucian cucian nasi bansu teman teman oke kita akan lanjut untuk melakukan peracikan jadi bagian yang harus kita siapkan kita siapkan takaran untuk peracikannya nanti nah ini sudah ada air cucian nasi bansu ada garam kasar dan juga ada micin teman teman nah jadi yang biasa kita lakukan ini adalah kita menggunakan air cucian beras ya tapi kali ini kita akan menggunakan air cucian nasi bansu karena air cucian nasi bansu ini mungkin terbilang lebih bagus ya daripada air cucian beras oke langsung saja kita masukkan ke dalam takaran yang sudah kita siapkan nah ini teman teman untuk ukuran air cucian nasi bansu ini ini berukuran 1 liter ya nah ini kita tuangkan ini tidak perlu nanti kita fermentasi bisa langsung kita aplikasikan pada tanaman nantinya oke setelah kita tuang seperti ini nah untuk ukuran yang akan kita gunakan untuk garam kasarnya ya ini 2 sendok makan ya ini untuk ukuran 1 liter air cucian nasi bansu kita menggunakan 2 sendok makan untuk garam kasar ini kita masukkan seperti ini nah langkah selanjutnya kita masukkan lagi untuk 2 sendok micin jadi untuk micin dan garam kita samakan untuk ukurannya 2 sendok makan ya teman teman ini untuk ukuran 1 liter semisalkan untuk ukuran 2 liter air cucian nasi bansu teman 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 bisa menggunakan 4 sendok micin dan juga 4 sendok makan untuk garam kasar teman 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 oke ini kita masukkan seperti ini teman teman oke setelah kita masukkan seperti ini kita aduk agar nantinya garam kasar micin dan juga air cucian nasi bansu ini bisa terlarut dengan merata teman teman ini kita aduk-aduk saja seperti ini nah setelah kita aduk seperti ini kita tunggu beberapa menit agar nantinya micin dan juga garam kasarnya bisa benar-benar hancur sehingga bisa menjadi satuan pupuk yang sangat luar biasa nantinya nah oke kita tunggu beberapa menit agar ini bisa benar-benar hancur untuk garam kasar dan juga micinnya teman teman oke teman teman semua jadi setelah menunggu beberapa menit kurang lebih 2 menit kita akan langsung aplikasikan pada tanaman langsung teman teman nah untuk cara pengaplikasiannya kita hanya cukup dengan mengocorkan di sekeliling dahan atau pokok tanaman teman teman juga bisa memupu untuk tanaman cabai tanaman alpukat ataupun tanaman durian bahkan tanaman yang lainnya teman teman oke kita lanjut untuk melakukan pengaplikasian pada tanaman atau kita langsung saja untuk mengocorkannya pada tanaman teman teman oke oke teman teman semua jadi ini bisa terlihat ini adalah tanaman durian ini untuk jenis namlung ya nah ini daunnya agak sedikit menguning dan ini akan kita kocorkan langsung dengan menggunakan pupuk yang sudah kita racik tadi menggunakan air cucian nasi bansu garam kasar dan juga micin teman teman nah ini untuk cara pengaplikasiannya silahkan teman teman simak videonya jadi ini kita hanya cukup kita kocorkan pada sekeliling tanaman ini ya teman teman ini sekeliling dahannya seperti ini atau pokoknya kita siramkan saja seperti ini jadi tidak dengan menggunakan semprot namun kita hanya siramkan saja seperti ini teman teman nah ini ini untuk tanaman duriannya usia tanamnya sudah sekitar satu tahun dua bulan ya dan ini sudah bisa tumbuh sebesar ini Alhamdulillah dan ini bisa dilihat ini sudah muncul-muncul lagi untuk terubus-terubus baru oke segitu saja video hari ini semoga bermanfaat salam sukses buat para pertani terima kasih buat teman teman yang sudah mendukung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!